Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saya Sintia Rompas, sodara atap grandstand atau tribun penonton di area sirkuit Formula E, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Ambruk. Inilah, sodara, kondisi ambruknya atap tribun penonton di area sirkuit Formula E, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Tanpa kerangka besi penyangga atap yang terpasang menutupi kursi tribun miring. Kanopi putih penutup area grandstand juga miring mengikuti besi penyangganya yang ambruk ke belakang. Hingga Sabtu sore belum tampak adanya penanganan dari pihak proyek terkait ambruknya atap grandstand sirkuit Jakarta-Ibri 2022. Sementara itu, sodara, wakil, gubernur DKI Jakarta, Ahmad Reza Patria menyebutkan, penyelenggaraan Formula E sejauh ini tidak ada kendala berarti dan penyelenggaraan akan dilakukan sesuai rencana. Ajang balap mobil listrik Formula E akan dilaksanakan pada 4 Juni mendatang. Di sirkuit internasional Ibri Jakarta, Ancol, Jakarta Utara. Ya, Alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Mudah-mudahan dengan dukungan seluruh warga Jakarta khususnya, penyelenggaraan Formula E bisa berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah diatur, menghasilkan sesuatu yang baik bagi semuanya.